Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Selamat berjumpa dengan saya Anima Dede Fijanti dalam Bincang Tokoh Antefe Bali Hari ini selama 1 jam ke depan saya akan menghadirkan seorang tokoh muda Tapi sudah bisa menjadi seorang lurah lho Kita akan kenalan dengan tokoh kita pada hari ini Dan membicarakan tentang bagaimana pembangunan pariwisata di desa Legian Narasumba kita hari ini adalah Bapak Imade Madya Suryanata Yuk kita kenalan dulu Om Swastiastu Pak Mady Om Swastiastu Mbak Devi Apa kabarnya hari ini? Super sekali Super sekali, super sibuk atau super sehat nih? Super semuanya Super semuanya Nah tadi maaf ya, mengganggu kan ada rapat juga ya katanya Tadi membahas tentang apa? Kebetulan tadi kita membahas tentang Pembinaan awik-awik dari Kabupaten Badung Awik-awik untuk desa adat Kebetulan kami di kedinasan juga diundang untuk ikut mengetahui ada kegiatan Betul, karena awik-awik kan memang sangat penting sekali ya untuk desa adat yang ada di Bali Nah saya ingin tahu Bapak kan profesinya sebagai seorang pegawai negeri sipil Dengan jabatan sebagai lurah di Legian Nah, sudah berapa tahun menjadi lurah? Sampai hari ini kami menjadi lurah di Keluran Legian ini sudah 6, kurang lebih 6,5 tahun 6,5 tahun Mulai 14 Januari 2011 Sampai hari ini Sejak dulu sudah jadi lurah di Legian? Dari awal diangkat? Dari awal saya bertugas di Kabupaten Badung ini Sebelumnya kami masih staff Berkutat di wilayah selatan Bagian Kutat Selatan Ini di Keluran Legian ini kami menjadi lurah Untuk jabatan lurah ini untuk pertama Mungkin sampai yang terakhir ada kelurahan ini Karena sudah persiapan mau berubah jadi desa Oh iya betul sekali Nah, pasti pemirsa penasaran nih lurah muda Ini kelihatannya memang sangat muda ya Umurnya berapa kalau bisa tahu? Sekarang saya menginjak umur 38 tahun 30? Mau ke 39 Nah, tentu sangat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi Dalam memimpin sebuah desa Legian Yang mempunyai banyak sekali potensi pariwisata Betul seperti itu? Betul Dan potensi pariwisata di desa Legian itu apa saja? Kalau misalnya boleh diberitahu Ya, seperti kita ketahui bersama Wilayah Legian ini Menjadi satu dengan Kute Karena kita berada di wilayah kecamatan Kute Daerah pariwisata utama ya pasti pantai Betul ya Pantai yang bule-bule banyak ke sini Ya, bule-bule banyak Sumur lah banyak Apa itu sumur nih? Susu berjemur Aduh Genser nanti ya Di samping itu Karena kita daerah pariwisata Sumur mata pencarian masyarakat kita Semua hampir sebagian besar Beralih ke penunjang pariwisata Banyak juga tempat-tempat hiburan di sini Yang memang diminati sekali oleh para wisatawan Kalau untuk tempat hiburan Kebetulan di wilayah kita Minim Dalam artian untuk hiburan malam Terutama ya Wilayah kita ini sebagian besar hotel dan restoran Hotel dan restoran Hotel dan restoran Karena untuk hiburan malamnya memang ada di wilayah jalan Legian Tapi masuk wilayah kelurahan tetangga kita Kelurahan kode Masuk dalam kelurahan kode Itu bisa sampai jadiin lagu ya Saking terkenalnya wilayah Legian sebagai daerah pariwisata ya Ya, begitulah Nah, saya juga ingin bertanya Apakah di wilayah Legian ini Untuk pertokohan, restoran, dan hotel Itu investornya memang berasal dari masyarakat Legian sendiri Atau kebanyakan dari luar ya Pak? Kalau investor, kalau hotel Mungkin sharing lah kasarnya kita bilang ya Tanah mungkin pemilihannya warga lokal Mungkin bangunan dan pengelolaannya Orang luar, pengusaha luar Tapi ada juga sih pengusaha yang memang sudah dengan tanahnya mereka memiliki yang dari luar Tapi kalau untuk hotel Sebagian besar mungkin masih investornya orang luar Tapi kalau vila Atau toko dan lain sebagainya Sebagian besar milik warga kita Lokasinya Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kendala modal kah? Atau apa untuk mengembangkan pariwisata dari masyarakatnya sendiri? Kalau dibilang kendala modal Itu mungkin salah satunya Karena bagaimanapun LPD kita juga sangat berperan Asetnya lumayan besar Dan memang untuk Membantu masyarakat lokal Terutama biar tidak beralih fungsi Artinya berpindah tangan kepemilikan tanah tersebut Cuman karena perkembangan zaman Arus globalisasi Arus pemodal yang lebih kuat datang juga Tidak menurut kemungkinan itu ya Kepemilikan tanah Ataupun usaha-usaha yang ada di legian ini Beralih tangan ke pengusaha Di luar pengusaha lokal Tapi untuk kemampuan sumber daya manusianya sendiri Sebenarnya seperti apa? Syukur untuk kemampuan Untuk mengelola pariwisata itu? Untuk masyarakat kita Dengan bisa mengelola pariwisata Pasti dia dasarnya pendidikan Syukur Anak-anak kita Warga masyarakat kita Sekarang sudah melihat dengan pendidikan Sudah menyekolahkan anaknya Ke jenjang-jenjang lebih tinggi Mungkin kalau dulu Masih berpikiran untuk apa Sekolah tinggi-tinggi Toh juga masih bisa Kita biayai untuk hidup Tapi sekarang Dengan arus globalisasi seperti ini Persaingan semakin ketat Masyarakat kita sudah Cenderung Melek dengan pendidikan Untuk bisa Nantinya memajukan usaha Keluarga atau usaha nanti pribadinya Jadi mereka diberikan pendidikan tinggi Diarahkan sasarannya Agar bisa Mengelola pariwisatanya sendiri Potensi pariwisatanya sendiri Betul Berarti kalau misalnya Dekat sama pantai Dekat daerah wisata Jago bahasa Inggris ya Di sini kebanyakan orang Ya mungkin bahasa Inggris Dalam artian Bahasa Inggris pasaran Pasti mereka ya Tapi kalau lurahnya Ya mungkin Sekedar saja Nanti kita privat sama-sama Pak Ya Nah coba apa kesulitan dari Bapak daerahnya Berasal dari daerah mana sebelumnya Saya kebetulan Bukan warga asli Legian Karena saya PNS Saya asli negara Jemberana Saya orang putra Jemberana Tapi Saya ditugaskan di sini oleh Bapak Bupati Menjadi lurah Di daerah Legian ini Seperti Bupatah Dimana bumi dipinyak Disana langit disunjung Kami juga menerapkan itu Di sini sekarang kami bertugas Kami akan berusaha Sekuat dan naga Untuk membuat Legian ini Seperti moto Legian Yaitu Jadikan Legian Juara Apa itu? Juara itu? Juara itu Juara satu? Maju, aman, sejahtera Legian yang juara Maju, aman, sejahtera Itu moto kami Itu motonya itu berasal dari mana sebelumnya? Historinya itu seperti apa? Selama kita Baru kita menginjak tugas disini Terbersih keinginan Untuk membuat Legian ini maju Aman dan sejahtera Karena sebelumnya juga Dari pemimpin sebelumnya Legian ini sudah bagus Saya hanya tinggal melanjutkan Tinggal kita Kembangkan lagi yang sudah bagus Disana awal idenya Kalau kita ingin membuat Suatu daerah itu Maju Kita harus menjadi seorang juara Itu sebenarnya idenya Juara dalam arti sebenarnya Bahwa kita kalaupun Ikut kekiatan Kita harus juara Juara dalam arti Maju, aman, dan sejahtera Maju, aman, dan sejahtera Nah saya nanti Pengen tahu bagaimana Kiat-kiat Bapak Lurah ini Untuk menghadapi Kendala Memimpin Di daerah para wisata Yang memang sudah terkenal Di mancanegara Nah tentu Pemirsa juga ingin tahu Bagaimana cara Bapak Lurah ini Untuk menjadikan Legian yang juara Maju, aman, sejahtera Setelah komersial break Yang berikut ini Liburan makin seru Bareng mereka Bikin pagi Tambah semangat Karena semua Tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Siva Di ANTV Di ANTV Pandu Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Tampil Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Masih dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama dengan saya Nimade Devijenti Dan narasumber kita hari ini Yaitu Bapak Lurah Legian Bapak Imade Madies Suryanata Suryanata Betul begitu ya Mbak? Betul Nah tadi kita sudah membicarakan Tentang jargon atau moto Dari Legian Yang juara Maju, aman, dan sejahtera Kita perlu tanya-tanya lagi nih Gimana sih kiat-kiatnya Untuk menjadikan Legian yang maju, aman, dan sejahtera Pertama maju dulu Bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya Sebenarnya simple saja Masyarakat kita ini Pasti ingin maju Dalam segala bidang Dalam segala bidang Pasti ingin maju Karena kita di Legian ini Daerahnya Daerah pariwisata Ya kita Berusaha ambil Bagaimana memajukan Masyarakat kita Dalam bidang pariwisata tersebut Dengan memberikan Mereka Masukan-masukan Memberikan mereka Himbauan bahwa Untuk menjadikan daerah pariwisata itu Benar-benar berkualitas Ya kita harus Tahu bagaimana cara mengelolanya Dengan seperti yang tadi kami sampaikan Berpendidikan yang lebih tinggi Mungkin Dengan mengikuti peraturan juga Salah satunya Berusaha untuk mengarah ke arah kemajuan Salah satunya ya mungkin Kalau usaha Harus ada perizinan Karena itu bagian tugas dari kami Selaku Lurah Menghimbau masyarakat untuk Perizinan lengkap Data diri lengkap Segala sesuatunya itu kita lengkapi Sehingga Aturan itu akan menjaga kita Sampai ke pajak-pajaknya Betul Sampai ke pajak-pajaknya Betul Ya itu 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 yang Kita harapkan Kita lakukan Untuk bisa Menjadikan daerah ini maju Di samping itu juga Kita bersinergi dengan desa adat Bersinergi dengan desa adat Dalam hal Kegiatan-kegiatan adat Termasuk Kalaupun ada perlombaan-perlombaan Yang dibebankan kepada kami di kelurahan Kami pasti bersinergi dengan desa adat Nah yang kedua adalah Bagaimana Kegiat-kegiat untuk menjadikan Desa Desa legian ini Sebagai desa yang aman Seperti kita ketahui bahwa Di tahun 2000an kemarin Memang ada Bombali Ada jilid 1 Jilid 2 Udah kayak sinetron ya Mudah-mudahan tidak ada lagi Nah disitu kan Pada saat itu Sudah menjadi lurah disini atau Belum Kami belum menjadi lurah Karena baru 6,5 tahun Kalau pada saat kejadian Bombali Kelurahan legian Baru Berusia 5 tahun Baru mekar dari Kelurahan Kuto Jadi baru berusia 5 tahun Sudah terkena Masih muda Sudah terkena Kedampak dari Bombali itu Lalu bagaimana Cara Bapak untuk membantu Memulihkan Kondisi itu Sehingga legian menjadi Legian yang aman Seperti sekarang Terima kasih Kalau untuk Menjadikan legian ini aman Mungkin Semua orang ingin Daerahnya aman Dan begitu Disamping kita bersinergi Dengan pihak-pihak terkait Seperti kepolisian Tentara juga Dari unsur TNI Dari unsur Satpol PP kami Tim kami yang di kabupaten Kami juga Ada Linmas Perlindungan masyarakat Yang dulu mungkin namanya Hansip Yang Kalau kita di legian ini Bertugas 24 jam Bertugas 24 jam Untuk Membantu Pihak-pihak terkait Yang berkompeten Dibilang keamanan Menjaga wilayah Itu yang Yang Kita lakukan Disamping itu Di desa adat Karena sinergi kita Dengan desa adat Setiap banjar adat Setiap harinya Itu ada pengerondan Ya Kalau Seperti ini Seperti di Luar daerah Mungkin Siskamling Kita setiap Hari Ada pengerondan Di masing-masing banjar Yang ada di legian ini Memang itu Sudah aktif dari dulu Memang sudah aktif dari dulu Kadang kan jarang Desa-desa yang ada di Bali Melakukan Pengerondaan Semacam itu Pada saat nyepi ya Betul Tapi kebetulan Kalau kami di legian ini Pengerondan banjar Yang dikelola oleh Banjar adat Dan desa adat itu Memang setiap hari Warga kita Terbagi menjadi Tujuh kelompok Setiap hari Senin Lasarbo Sampai minggu itu Ada Yang bertugas Memback up Linmas kami Nah ini Memback up Linmas kami Di masing-masing Lingkungan Atau banjar adat tersebut Seperti itu Kiat kami Untuk menjaga Wilayah kita ini aman Tapi Seperti itu pun Kita melakukan Pengamanan Masih juga Ada celah dari Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Untuk masuk Apalagi nanti Kalau tidak kita lakukan Hal seperti itu Tapi jangan lama-lama Pak Ronda Nanti kasihan istrinya Di rumah Cuma hari Satu hari Dalam seminggu Satu hari dalam seminggu Cukup lah ya Waktunya Selain itu juga Untuk menjaga Komunikasi sosial Betul Nah yang terakhir adalah Menjadikan desa legian Sebagai desa yang sejahtera Tapi yang saya tahu Sudah sejahtera banget Pak desa legiannya Kalau dari Mungkin pandangan masyarakat Warga kami di legian ini Warga yang sudah Sejahtera Atau mungkin Kalau dihitung dari Materi mungkin ya Tapi Dari Segi Kita yang sudah ada Di dalamnya Belum Kita belum sejahtera Apa? Dari sisi mana yang belum sejahtera? Kami juga masih punya Rumah tangga miskin Di legian ini Untuk tahun 2017 ini Kami ada 6 kakak Warga masyarakat miskin 6 kakak dari berapa kakak pak? Dari 1.300 Masa sungguhnya itu Sangat kecil sekali kan? Ya tapi Hanya sekian persen? Tapi itu Belum bisa Dibilang kita sejahtera jadinya Betul Karena belum 100% Kan begitu Bagaimana kiatnya untuk mencapai kesejahteraan itu? Karena kan Keliatannya timpang sekali ya Dengan kondisi perekonomian legian Pariwisatanya juga sangat bagus Ternyata masih ada kakak miskin di sana? Ya mungkin ini imbas dari Yang seperti tadi kita sampaikan bahwa Dulu mungkin mereka Pemilik lahan dan lain sebagainya Tapi karena Kepentingan sesaat-saat itu mungkin Dari Lulurnya atau orang tuanya Atau dia sendiri Sehingga Lahan yang dia Miliki dijual Dan lain sebagainya Karena dari kakak miskin tersebut Ada Ada yang tidak memiliki lahan Tempat tinggal Di wilayah kita Itu sebabnya Kenapa Kita masih Perlu membuat masyarakat kami sejahtera Seperti Program Bapak Upati Badung Yang sudah selalu menyentuh masyarakat sekarang ini Dengan KBS Dengan ambulan desa Dengan pecalang yang diberikan Kendaraan untuk pengamanan wilayah Itu kita maksimalkan nantinya Untuk membuat Warga legian ini sejahtera Membuat warga legian ini sejahtera Memang ya Seperti yang Bapak ceritakan tadi Banyak sekali ya Kisah-kisah tentang bagaimana Orang yang dulunya punya banyak tanah Tapi karena tergiur oleh Uang yang cepat Dan tidak mau mengelola pariwisatanya Mereka milih untuk menjual Nah saya ingin bertanya Apakah masyarakat disini Saat ini masih seperti itu Atau sudah memilih untuk Mengelola potensi pariwisatanya sendiri Nah tapi itu Harus dijawab nanti Karena kita Ada komersial break Yang mau lewat dulu Pertarungan menyelamatkan dunia Dimulai Jika kejahatan menguasai bumi ini Kau kepangi Bangsa peri akan lenyap Dari dunia ini Pandu Dian TV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru Bareng mereka Bikin pagi Tambah semangat Karena semua Tampil beda Masya Enderbar Season 3 Di ANTV Nama ku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo iman Tak bersedih Bergamulah Bersama kami Teman sejati Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkannya Panggilku Pandu Ku kain arah Dia Pandu Dia itu super banget Pandu Di ANTV Aksi keren Siva Dan sahabatnya Dia mencuri Dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar Pencuri Punya banyak akal Mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Nama ku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo kembali Tak bersedih Bergamulah Bersama kami Nama ku Pandu Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Tampak Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih koca Tunggu petualangan baru Ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Kembali lagi Dengan saya Mari Devi Jayanti Dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama dengan Narasumber kita hari ini Lurah muda Dari legian Yaitu Bapak Imade Madye Suryanata Nah tadi Bapak Imade Madye Suryanata Selaku Lurah Sudah Menyampaikan ya Bahwa Saat ini Masyarakat Masih ada Yang kurang sejahtera Karena faktor-faktor Dulu mungkin Belum melek pariwisata Kalau misalnya sekarang Mereka sudah melek Belum sumber daya manusianya Terkait pariwisata Bahwa Mereka ternyata memiliki Kemampuan lebih Untuk mengelola pariwisata sendiri Atau masih Tetap Dengan pemikiran Lebih baik Kita jual saja Kita kontrakan saja Seperti itu Kalau Seperti tadi kita sampaikan Mengenai Kepemilikan Kalau sekarang Warga masyarakat kita Sudah Sangat melek Dengan Pariwisata yang ada Yang memang Mereka bisa kelola Kalau untuk menjual Mungkin Saat ini Sudah tidak ada lagi Warga masyarakat kita Ingin Menjual tanahnya Untuk Kepentingan sesaat lah Yang kita bilang Tadi Tapi kalau Untuk mengontrakkan Ya memang Kalau memang Belum Ada biaya Belum potensi Yang belum ini Kita kontrakkan dulu Kita Dalam artian Kita informasikan Lebih baik Dikontrakkan Pada saatnya nanti Setelah selesai Dikontrakkan Mungkin Kita bisa mengelola nanti Sambil mempersiapkan Generasi Betul Betul Itu Itu yang terjadi Sekarang Fenomena di masyarakat kami Nah untuk menjadikan Legian sebagai Daerah yang juara Maju Aman dan sejahtera Pasti memiliki Banyak sekali Masalah-masalah Yang saya dengar Yang saya baca Di media Masa Dan media sosial Itu terkadang ada Kendala keamanan Seperti copet Dan sebagainya Meskipun ya Sudah dilakukan Apa Gerakan limas Itu Juga sudah ada ronda Tapi masih saja Ada berita-berita Seperti itu Ada juga kendala Kemacetan Dan sebagainya Apa saja sebenarnya Masalah-masalahnya Dan bagaimana Kiat-kiat untuk mengatasinya Ya Kalau untuk Kendala Mungkin Setiap daerah Walaupun itu bukan Daerah perwisata Pasti ada kendala Dalam Suatu wilayah Kami di Legian ini Juga Banyak kendala Tapi kami Kami Banyak punya Jargon Banyak punya jargon Dari awal Kami bertugas Di sini Kami punya jargon I love Legian I love Legian I love Legian Dalam artian Kita ingin Menggugah masyarakat Untuk mencintai Daerahnya sendiri Kenapa Tidak pakai Bahasa Bali Kita ingin Kalau pakai Bahasa Bali Mungkin mereka Kurang tertarik Karena daerah kita Juga kan Daerah internasional Kita ingin Menggugah mereka Bahwa Saya cinta Legian Dari dirinya Dulu Mencintai Daerahnya Kalau sudah Mereka mencintai Daerahnya Mereka akan Berusaha Membuat daerahnya Itu aman Mereka ingin Berusaha Untuk sejahtera Di daerahnya sendiri Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kita berlanjut Dengan jargon Kami pasti bisa Jargon kami pasti bisa Ini Yang selaku lurah Kami Sampaikan ke masyarakat Kita pasti bisa Membuat Legian ini Juara Itu Setelah dia cinta Dengan daerahnya Dia harus Berkuat lagi Bahwa Saya cinta Saya akan bisa Membuat Legian ini Juara Itu Berarti Kalau misalnya Kita melihat Pemberitaan di media Masa Kemungkinan Besar Memang pelaku Kejahatan Untuk Di daerah pariwisata Ini bukan Dari Warga Masyarakat Legiannya Sendiri Kebanyakan Dari luar Saya pastikan Ya bukan Saya berani Pastikan Saya jamin Saya jamin Bukan Warga kami Untuk apa Mereka membuat Rusak Daerahnya Sendiri Kan Tidak Mungkin Itu Saya lanjutkan Dengan jargon Yang selanjutnya Setelah Itu semua Untuk tahun 2017 ini Kami punya jargon Smile Smile Semua Smile Secara arti Sebetulnya Bahwa kita Untuk senyum Smile Bahwa Semangat Mengabdi Untuk legian Semangat Mengabdi Untuk legian Ya Itu Itu Jargon Kita Untuk sekarang Kita ingin Setelah mereka Mencintai daerahnya Setelah mereka Mempunyai Keteguhan Arti Ya bahwa Bisa membangun Mereka harus Menerapkan diri Dalam hatinya Bahwa Mereka itu Ngayah Mereka ngayah Untuk wilayahnya sendiri Sehingga Mereka tidak Berpikiran Nanti Saya bekerja Ngeronde Sampai pagi Apa saya dapat Biar tidak berpikiran Makanya kita Jargonkan Kami Saya bilang kami Di kedinasan Di adat Jargon kita 2017 ini Smile Semangat Mengabdi Untuk legian Itu Pelutiang Sampaikan di awal Kendala-kendala Yang kami hadapi Banyak Banyak sekali Apalagi daerah Kami Orang Menyebutnya Daerah kampung Turis Kampung Tapi turis Banyak Daerah Desa internasional Orang banyak Menyebutnya Dengan semakin Berkembangnya Daerah kita Permasalahan Pasti semakin banyak Mulai dari Permasalahan Yang paling Awal dan Paling mendasar Masalah sampah Masalah limbah Masalah keamanan Yang sudah Kita ketahui Bersama Pasti Keamanan itu Sangat-sangat Perlu Dikuatkan lagi Kalau masalah yang lain Tidak ada Tiga hal itu Yang paling penting Mungkin Yang ada di wilayah kita Permasalahan Misalnya Kendala-kendalanya Kalau misalnya Terkait masalah limbah Masalah lingkungan itu Bagaimana Cara mengatasinya Apa mungkin Di desa adat legian ini Dibuat Zona-zona Karena Bali itu Mempunyai Filosofis hidup Yaitu Trihita Karana Dimana Ada untuk Perhianan Pelemahan Juga pawongan Hubungan manusia dengan Tuhan Sesama manusia Dan juga lingkungan Untuk pengelolaan lingkungannya sendiri Dan juga zona Hubungan manusia dengan Tuhan Atau zona suci Disini ada tidak Pembagiannya seperti itu Kami memang Kami memang Melaksanakan Semua kegiatan Yang ada di legian ini Baik kami di Kendinasan Di kelurahan Maupun di desa adat Itu memang kita Memakai Trihita Karana tersebut Kita tidak boleh Lepas Untuk Selalu Berbakti Pada Tuhan Kepada Sesama manusia Kita harus Saling Menghormati Kepada lingkungan pun Kita harus Saling menjaga Bagaimana pengelolaan Kalau untuk masalah Lingkungan Ataupun Yang paling berat Di kami ini kan Masalah sampah Terutama masalah Sampah plastik Kalau masalah sampah Organik mungkin Masih bisa kita Komunikasikan Atau Masih bisa kita tanggulangi Tapi kalau masalah Sampah plastik Kami kebetulan Di legian ini Juga mempunyai Bank sampah Ada juga Kita Kita launching Pada saat ulang tahun Keluarhan legian kemarin Tanggal 24 Oktober 2016 Itu pengelolanya Dari luar atau dari Dari PKK kelurahan legian PKK kelurahan legian Ya Bersama PKK lingkungan Masing-masing banjar Atau lingkungan Berarti memang Mengelolanya diupayakan Sendiri ya Dalam artian Bukan kita Mengelolanya disini Kita menampung Kita Apa namanya Edukasi masyarakat Tentang Pemilahan sampah Karena kita ingin Mereka Warga masyarakat Kita ingin dari Warga masyarakat kita dulu Sadar Ya Dalam Hatinya sendiri ya Sehingga lebih mudah Untuk Betul Kita ingin Masyarakat kita Mulai dari lingkungan Keluarganya Sudah memilah sampahnya Ini sampah plastik Ini sampah organik Ini sampah kertas Atau botol Dan lain sebagainya Dan Syukur Hampir Dari bulan Oktober 2016 Sampai Sekarang Lumayan Perubahan yang terjadi Di masyarakat kita Tentang sampah plastik Kita tahu juga Setiap tahun Pasti kita ada Sampah kiriman Di pantai kami Pantai legian Nah itu yang sangat menarik Sekali ya Terkait dengan Sampah kiriman Yang memang menjadi Fenomena tahunan Tentu pemirsa juga ingin tahu Bagaimana cara mengatas itu Tapi setelah Komersial break Yang berikut ini Drama cinta terbaru Persembahan Anteve Arjana Gadis cantik yang berbakti Berjuang mencari cinta sejati Aku akan carikan pemuda yang baik Untuk putriku Yang paling baik Di antara ribuan pemuda Mencari pria yang tidak memandang Status sosial Zaman sekarang Mana ada pemuda yang baik Aku juga sering baca di koran Iya itu kan cuma di koran Memang benar sulatna Jodoh itu kan nasib Dan mencintainya sepenuh hati Suamiku lihat ini Aku sudah menemukan pemuda yang cocok Usianya 27 tahun Warna kulitnya putih Dan dia bekerja di perusahaan yang bagus Aku minta kunci 12 Dan dia pasti pakai jas Mereka berdua Pasangan serasin Arjana mencari cinta Di ANTV Namanya Tapki Sekilas ia nampak sempurna Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak Dan laki yang dicintainya meninggalkannya Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak Mengubahkan kesedihannya Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya Anak yang merindukan ayahnya Halo Papa Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern Namun ketika perjodohan terjadi Gopilah yang terpilih Masih dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama dengan saya Nima Dede Fijayanti Dan juga lurah legian kita hari ini Yaitu Bapak Nima Dede Suryana Tanah Beliau tadi sudah menyampaikan bahwa Ternyata kesadaran masyarakat terkait lingkungan Sudah mulai ditumbuhkan di desa legian ya Karena ini merupakan daerah pariwisata Tapi yang sangat menarik adalah Tadi Bapak mengatakan bahwa setiap tahun Desa legian itu selalu mendapatkan Sampah kiriman di pantai Bahkan pernah Dijuluki sebagai Desa neraka gitu Atau pantai neraka oleh majalah Times Itu bagaimana dan Agak-agak ini ya Agak sedih juga ya Bacanya ya Karena Sebagai daerah yang Indah Kaya budaya Ternyata dijuluki Pantai neraka Bagaimana yang seperti itu Pak? Memang benar Ini siklus tahunan Ini siklus tahunan yang Setiap tahun pasti akan Datang Mungkin kalau Orang Bali itu Sudah mengetahui Kalau di bulan-bulan November Desember Januari Februari itu Akan ada Sampah kiriman yang datang Kalau dulu Mungkin Sampah kiriman ini berkah Buat masyarakat kita Berkah Karena dulu Sebelum daerah kita Semaju ini Semaju seperti sekarang ini Dulu Sampah kiriman itu Yang datang dari Laut itu Bukan Sampah seperti sekarang Bukan sampah plastik Bungkus-bungkus yang Plastik-plastik itu Dulu itu Kayu-kayu gelondongan Apa namanya Ranting-ranting pohon Batok kelapa Sehingga Dulu bisa dipakai Untuk Memasak Malah mereka Kalau sudah Bulan-bulan November Desember Januari itu Akan datang Sampah kiriman Mereka berbondong-bondong Ke laut Tanpa Kita minta Tanpa disuruh Masyarakat kita Sudah membersihkan Sendiri Tapi sekarang ini Yang datang kan Sampah plastik Ini yang menjadi Permasalahan kita Tapi kalau memang Kita mau Diamkan saja Kasarnya Kita bilang Didiamkan saja itu Pada saat Ngedase Kalau orang bilang Ngedase Itu kedas Bersih-bersih Ikan ditarik lagi Oleh laut Tapi Kita tidak ingin Berbulan-bulan Ada sampah Seperti itu Kita berusaha Mengkondisikan Hal ini Bekerjasama Dengan Desa adat Sekali lagi Kami disini Antara desa adat Dengan Kelurahan ini Sangat bersinergi Sekali Kita Mengimbau Kepada Terutama Pengusaha Yang ada di Pinggir pantai Ini yang pertama Semua hotel Yang ada di Pinggir pantai Ataupun restoran Yang ada di Pinggir pantai Legian ini Kita mintakan Di bulan-bulan itu Menyiagakan tenaga Minimal Delapan orang Yang setiap hari Bekerja untuk Membersihkan Wilayah di depan Di tempat hotelnya Dia Bulan-bulan apa Ada pemandangan menarik November Desember Januari Ya itu Itu Kita Mintakan Dan Mereka sangat Membantu Sangat Antusias Itu yang pertama Yang kedua Tim kami Di kabupaten Dinas kebersihan Kami Saat-saat itu Paling saat-saat Sibuk Karena bukan hanya Pantai Legian saja Hampir sepanjang Pantai Barat ini Diserbu oleh Sampah Plastik Mulai dari Jimbaran Kedonganan Tuban Kute Legian Seminyak Terus ke Ke arah Barat Itu semua Dikejar Sampah Plastik Tapi syukur Tim DKP kami Ya memang Sangat sigap Sangat sigap Dan sangat Membantu Disamping itu Dengan kondisi ini Banyak juga Apa namanya Yang peduli terhadap lingkungan ini Mengerahkan tenaganya Jadi mereka mengerahkan tenaga secara sukarela Untuk membersihkan Untuk ikut membersihkan pantai Supaya jadi pantai surga lagi Betul Sebenarnya Yang Yang kita lakukan juga dari Kelurahan Kita bekerjasama dengan TNI Polri Anak-anak sekolah kami Yang ada di Legian ini Kita Dalam bulan-bulan tersebut Bisa Dua sampai tiga kali Kita mengelaksanakan Kebersihan pantai Secara serentak Untuk Kalau untuk anak-anak Ya kita ingin Menunjukkan kepada Mereka bahwa Ini pantai kita Maliki-liki bersama Kita jaga kebersihannya Menumbuhkan rasa cinta Sejak di Terhadap lingkungan Itu Itu Kalau Mengenai Sampah kiriman Yang dibilang oleh Salah satu majalah itu Bahwa Bali itu Bukan pulau surga Tapi pulau neraka Karena pantainya Jorok kotor Ya tapi Syukur Sekarang Pulumu sampah yang datang Mungkin sudah berkurang Karena mungkin Kesedaran masyarakat kita Untuk tidak membuang sampah Ini bukan kesedaran masyarakat Legian saja Karena sampah ini Namanya sampah kiriman Kita tidak tahu Dari mana Orang buang sampah ini Tapi yang mereka lihat Di adanya di Bali Jadi mereka berpikir Bahwa ini memang Sampah yang dibuang oleh Masyarakat dan juga Wisatawan yang tahu Ya mungkin itu Sehingga Ya mungkin dalam kesempatan ini Kami himbau juga Kepada Seluruh pemirsa Yang menonton acara ini Untuk Peduli terhadap Lingkungan kita Terutama Jangan buang sampah sembarangan Jangan buang sampah sembarangan Karena sampah yang mereka buang itu Tidak hanya akan mengotori Wilayahnya di sekitar sana Tapi akan dikirim ke laut Laut akan mengirim Ke wilayah-wilayah kita Kayak meme-meme yang banyak Di instagram ya Rugi sekolah Sampai Kuluhan tahun Eh ternyata masih Buang sampah sembarangan Betul Betul Itu Kami pun di rumah Di rumah tangga sendiri Sudah mulai memilah sampah Mengajari anak-anak kita juga Untuk Tidak membuang sampah sembarangan Mungkin itu Betul Dan itu memang Harus Segera ditanggulangi Karena sebagai sebuah daerah pariwisata Kebersihan itu Melupakan Hal yang paling mutlak ya Selain keamanan Terkait hal tersebut Saya juga Ingin kembali bertanya ya Terkait Kecintaan Anak-anak muda Juga anak-anak sekolah Anak-anak muda Itu di daerah pariwisata Rentan sekali Dengan yang namanya Peredaran narkoba Apalagi di Bali ini Saya ingin tahu Bagaimana caranya Pak Lura Dan kiat-kiatnya Pak Lura Untuk Menanggulangi Anak-anak yang sudah Terlanjur terjerat narkoba Dan juga Memberikan Atau memberikan edukasi Kepada Anak-anak Yang Belum Terjerat narkoba Agar tidak mengalami Hal seperti itu Karena memang pariwisata Sangat rekan sekali ya Tapi saya ingin mendapatkan jawabannya Setelah komersial break yang berikut ini Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi Tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal menyalahkan musik Sampai jumpa Siva Di ANTV Di ANTV Bandung Bandung Di ANTV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lalu bersahabat dengan Mbak Yul yang cantik Lebih modern Lebih koca Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal menyalahkan musik Sampai jumpa Siva Di ANTV Masih dalam bincang Tokohan TV Bali Bersama dengan saya Nimade Devijanti Dan juga narasumber kita hari ini Yaitu Bapak Imade Madia Suryanata Beliau merupakan lurah muda Dan tadi kita sudah banyak sekali Berbincang tentang bagaimana Kiat-kiat untuk Mengatasi kendala-kendala Pariwisata yang ada di Daerah Legian ini Saya juga ingin bertanya tentang Peredaran narkoba di kalangan anak muda Bagaimana cara menanggulanginya Baik terima kasih Mengenai peredaran narkoba Ya mungkin masyarakat semua Mengetahui mungkin Kalau daerah perwisata Peredaran narkobanya Pasti banyak Rentan sekali Rentan sekali Dalam setahun itu Kegiatannya padat sekali Kita berusaha Mengarahkan anak-anak kami Lewat wadah Karang Taruna Lewat wadah Sekodruno Yang ada yang dimiliki Desa adat Kalau Karang Taruna Kan dikelola oleh Atau di Kedinasan Lewat wadah-wadah tersebut Kita Informasikan kepada Anak-anak kita Dan syukur mereka Mau mendengarkan Kegiatan mereka juga padat Sebenarnya Untuk menunjang Kegiatan adat Pada setiap hari Mereka pasti ada Kegiatan Megambel di banjar Kalau mungkin Ya kalau persiapan Oga-oga Udah pastilah Mereka Pasti di banjar Kegiatan Mesanti juga Mereka Ikut Menari Itu kita arahkan Semua di banjar Semua kegiatan itu Untuk sekarang ini Ditampung dalam wadah Sanggar seni Kami punya sanggar seni Taksu Murti Kemanisan Namanya Setiap saat Mereka Kita Himbau Untuk tidak Mencoba-coba Untuk tidak mencoba-coba Narkoba Selalu melakukan Hal yang positif Dengan kegiatan-kegiatan Seperti Megambel Menari Dan sebagainya itu Sehingga mereka Tidak berpikiran Untuk mencoba itu Kalaupun Ya Bahasanya Dugem lah Dunia gemerlap Yang ada di Legian ini Ya mereka Pasti tahu Mereka Kasarnya mereka Wajib tahu juga Daerahnya ada Seperti itu Tapi jangan mencoba-coba Hal-hal yang tidak Betul Itu Nah disini juga Memang banyak sekali ya Ada penduduk pendatang Karena sebagai Daerah pariwisata Banyak sekali yang ingin Mencicipi Kue-kue pariwisata itu Bagaimana cara Bapak Menanggulangi Banyaknya pegawai Kok pegawai Penduduk pendatang Dan juga Untuk Meng Tetap Agar Masyarakat lokal itu Eksis Dan menguasai Daerahnya sendiri Ya betul Seperti sekarang Mungkin Antara penduduk pendatang Sama penduduk lokal Itu sudah 50% 50% Yang ada di Wilayah kita ini Di gempur ya kita ya Ya Semakin hari Pasti akan semakin Apa namanya Gulanya ini Terus menjadi daya tarik Semut-semut ini Kasarnya kita bilang Semut-semut Apalagi dengan program Bapak Bupati Sekarang ini Banyak program-program Yang sudah Hampir semuanya Digratiskan Pendidikan gratis Malah dapat laptop Kesehatan gratis Sampai meninggal pun Diberi uang Ini akan menambah Orang ingin Masuk dan menjadi warga Di Bali Betul Sehingga Apalagi dengan EKTP yang seperti sekarang ini Mereka juga warga Indonesia Karena kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kiat-kiat kami Yang pertama Kita harus mendata mereka Itu Kalau dulu mungkin Sebelum ada EKTP Kami mendata mereka Lewat KIPEM Atau Kartu Identitas Penduduk Sementara Tapi sekarang Karena Sudah EKTP Tidak berlaku lagi KIPEM tersebut Atau KIP tersebut Didata oleh Desa Adat Itu Ada pendataannya Itu yang pertama Terus Usaha-usaha yang mereka lakukan Ya Biar tidak Sama lah Dengan usaha-usaha kita Kalaupun sama Bersinergi Biar tetap Juga yang lokal hidup Mereka yang mencari Nafkah di legian ini Juga bisa Tetap eksis juga Itu yang pertama Tapi Permasalahan dari penduduk Pendatang ini Hanya bukan hanya Mereka mencari tenaga kerja Tapi tempat hidup Mereka pun Merupakan suatu Permasalahan Karena Kita disini Ada Daerah-daerah yang Ya kalau dibilang Daerah kumuh Tidak si kumuh sekali Tapi Lumayan mengerjakan Ya Betul Dan kemarin sempat ada Kasus di Daerah Penduduk pendatang kita Mengenai Campak Ini kan Kita di Bali ini kan Sudah bebas campak Tapi Pada saat itu Tahun 2014 Kalau tidak salah Ada Warga Anak dari warga Penduduk pendatang kita Terjangkit campak Nah Sehingga Waktu itu juga Kita Mediasi Kita Berusaha tanggulangi Bersama Puskesmas Kota 2 Yang ada di Legian Sehingga Terakhir kami Punya program Inovasi Bahwa kita Membuat Pos Yandu Bagi penduduk marginal Nah itu Memang dari segi kesehatannya juga Di Kita jaga juga mereka Betul Kita jaga Nah kalau misalnya dari segi hukum nih Untuk dengan para investor Dan penduduk lokal Itu ada moratorium tersendiri gak Apa Atau MOU tersendiri Apa mereka Penduduk lokal itu Wajib untuk Didistribusikan Sebagai Pekerja di hotel tempat investor Melakukan investasi di daerah Legian Ada hal seperti itu Kalau di Legian ini Sekali lagi kami sampaikan Dengan bersinerginya kita dengan Desa adat Di desa adat ada aturan itu Bahwa Minimal Mengakomodir Untuk tenaga kerja Terutama Tiga puluh persen dari Penduduk lokal Yang Mengajukan Lamaran ke sana Ke perusahaan-perusahaan tersebut Yang penting Memenuhi Standar perusahaan Ya kualifikasi Nah ini sangat menarik sekali Pak Tapi ternyata Sudah satu jam lewat ya Padahal masih banyak sekali Yang ingin saya Tanya-tanya terkait Kiat-kiat dari Bapak Lurah Imadi-Madiya ini Untuk Bagaimana memajukan Pariwisata di Legian Tapi kita sudah tahu Segala aspek dilindungi Untuk menjadikan Warga Legian ini Desa Legian ini Menjadi desa yang Juara Maju Aman dan sejahtera Nah kita Dapat kembali lagi Di bincang tokoh selanjutnya Dengan tokoh selanjutnya Dan pelajaran Serta diskusi selanjutnya Dan saya akan tutup Dengan Parame Santi 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 Om Di sini kami memberikan Berita aktual dan secara langsung Laporan langsung Dan terhangat Disasikan warga dari berbagai penjuru dunia Yang punya banyak berita seru Pan update langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Pofek Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Kalau misalnya selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyindennya Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat Jam 12 malam Duit Takut Tidak Dia lapar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan berita aktual dan secara langsung Laporan langsung Dan terhangat Disasikan warga dari berbagai penjuru dunia Yang punya banyak berita seru Pan update langsung dari lokasi Masih terus digelar oleh Pofek Kebayoran Baru Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat Dan pastinya menghibur Masih soal hewan Kalau misalnya selamat malam Indonesia Pengen tahu sejarahnya Boleh Kenapa nyindennya Bawa-bawa ulang Selamat malam Indonesia Senin sampai Jumat Jam 12 malam An TV An TV Terima kasih telah menonton!